Untuk melihat bagaimana persiapan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah yang dilakukan di Auditorium HM Rasiji di Kementerian Agama Jakarta Saudara. Ini adalah sejumlah persiapan yang tengah dilakukan seperti yang tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV di Ponur Bahagia yang melaporkan dari sana bahwa sidang isbat ini melibatkan tim hisap dan juga rakyat dari Kementerian Agama serta dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat dan juga Perwakilan Ormas Islam. Kita masih berbincang terkait dengan sidang isbat penetapan awal puasa masih bersama saya Rektor UIN Jakarta Pak Asep Saipudin. Pak ini nanti di sidang isbat itu tidak hanya tim hisap dan juga Kementerian Agama tapi disitu juga diundang tamu dari negara sahabat kemudian organisasi masyarakat ataupun Ormas. Sebenarnya tahapannya seperti apa? Ya ini mengundang para stakeholder atau Ormas dan juga berbagai negara sahabat tentu untuk mendapatkan masukan dan juga kesepakatan dan juga legitimasi. Tentunya ini kan negara ya. Dalam hal ini artinya negara nanti yang akan memberikan informasi resmi kepada masyarakat di Indonesia terkait dengan awal Ramadan ini. Nah tentu tahapannya kemarin tentu diundang ya dari Ormas itu dan juga mereka dipersilahkan kan melakukan ru'yah juga tidak dari kelompok tertentu saja untuk dijadikan sebagai sandaran bagaimana awal ini kita bisa tentukan atau Ormas dan bisa ditentukan apakah esok ataupun lusa. Untuk mendapatkan apa? Tentu kira-kira dari beberapa titik itu sendiri ketika kita menyebut ru'yah ini menjadi bagian dasar seberapa legitimate, seberapa apsa dari itu. Namun yang penting tentu yang harus kita garis bawahi ini tentu perbedaan ini ya jangan dijadikan sebagai hal-hal apa istilahnya suatu mempecah. Oke. Yang kita lakukan adalah ini adalah suatu ubudiyah, proses ibadah, muamalah yang kita jadikan sebagai suatu hal bahwa negara lah yang nanti akan menentukan maka ikuti itu tetapi ketika ada perbedaan jangan dibenturkan. Nah itu ketika ada perbedaan jangan dibenturkan berarti nanti pada saat sidang isbat ini para organisasi perwakilan Ormas ataupun perwakilan Duta Besar ini apakah mereka juga akan memberikan pandangan mereka dalam sidang isbat nanti? Ya tentu dalam konteks mereka kan hanya lebih di persaksikan saja ya lebih banyak masukan-masukannya tentu dari Ormas yang ada di Indonesia di beberapa tempat untuk legitimate sebagai panduan, pedoman yang bisa dipakai oleh kita. Tentu dari misalnya, biasanya kan yang sering berbeda itu kan antara dari NU dan Muhammadiyah karena patokan-patokannya sedikit berbeda, bukan sedikit malah berbeda kan yang satu ruqyah, yang satu wujudul hilal atau hesab. Nah ini tapi janganlah kita jadikan sebagai benturan atau perbedaan. Nah ini menarik nih, janganlah kita jadikan benturan apalagi ini sama-sama ingin melaksanakan ibadah nih. Nah kalau kita berbicara soal penetapan awal Ramadan, Majelis Ulama Indonesia juga sudah memprediksi kemungkinan awal Ramadan 2024 atau 14-14 Hijriah ini akan berbeda. MUI menghimbau masyarakat untuk tidak emosional atau marah jika nantinya awal Ramadan hingga awal syawal ini berbeda. MUI menghimbau agar masyarakat menyikapinya dengan bijak, tidak emosional jika awal Ramadan hingga penentuan syawal ini berbeda. Nah perbedaan dalam penentuan awal puasa itu sudah terjadi lama di Indonesia dan sudah biasa. Betul. Kita simak dulu pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia. Ramadhannya tak beda, janganlah. Biarkanlah perbedaan itu berjalan begitu saja. Jangan sampai mengganggu pertentangan apalagi mengganggu oh wah. Nah itu sudah lama, kita punya pengalaman beda-beda itu. Nanti satu Ramadannya beda, satu syawalnya ternyata bisa sama. Nah itu spend. Yang penting jangan berkelahi. Berarti ketupatnya sama ya mas. Ya himbawannya jangan. Ben saling berumatis saja. Nah MUI sudah menyatakan ataupun menghimbau masyarakat ini perbedaan ini sudah lama terjadi. Dan jadi hal yang biasa begitu ya. Sehingga tidak jangan dibenturkan. Nah Anda melihatnya seperti apa nih dengan melihat era saat ini nih yang kemungkinan besar ini juga akan ada perbedaan untuk penetapan Allah Ramadan tahun ini. Yang benar itu apakah yang besok ataupun lusa itu yang berpuasa. Jadi kita jangan membenturkan beda apakah yang besok ataupun yang lusa misalnya. Kemudian akhirnya saling mempersalahkan. Itu tidak boleh. Karena dalam Islam itu kan ikhtilafu ummatirrohmah. Jadi perbedaan sudah lazim, sudah biasa. Di dalam konteks interpretasi penafsiran. Yang harus kita padukan adalah konteks Indonesia adalah harmoni, damai, melaksanakan ibadah. Nah ibadah ini sendiri kan tujuannya bukan hanya patokan dalam konteks formal. Jadikan bulan puasa ini justru menjadi introspeksi diri, pengembangan untuk penguatan bangsa. Sehingga misalnya kalau bangsa ini berada di dalam konteks hal yang sesuatu kita perbaiki dengan puasa itu. Kalau ini dibenturkan dalam arti dianggap perbedaan ini menjadi lubang ataupun wahana untuk konflik. Ini berarti kedewasaan kita beragama rendah. Kemudian kedewasaan kita berbangsa juga lemah. Ini yang harus kita hindari. Oke. Kenapa? Jangankan di dalam konteks penentuan awal Ramadan. Dalam konteks ibadah beberapa aja kan beda. Dalam konteks itu kan ada hadisnya yang berbeda difahami. Kemudian ada penafsiran ulamanya. Nah maka ini sudah sangat baik di kita di Indonesia kan. Dan selama ini memang perbedaan ini tidak akhirnya menimbulkan sebuah gesekan ya? Enggak. Enggak ada ya? Kita sebagai makanya itu ulama, umaro, pimpinan untuk mendamaikan, pimpinan ormas. Jangan bahasanya apa memanas-manasi. Memperkeruh suasana padahal harusnya dalam memasuki bulan suci Ramadan ini kita harus sama-sama fokus untuk beribadah. Iya, yang menentukan kebaikan kan disono Tuhan sendiri. Bukan kita. Kita hanya mencoba menafsirkan ayat-ayat Tuhan yang itu bisa bermakna banyak. Jangan sampai perbedaan itu justru membuat ibadah kita, kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak baik ya? Yang paling penting. Walau puasa ini kan bulan solidaritas. Maka ketika kita menyebut solidaritas kepada orang yang berpunya, yang tidak berpunya, kepada orang-orang yang ada di daerah terbelakang dan sebagainya. Maka justru yang harus kita tonjolkan itu. Betul ini adalah awal ketika penentuan awal kan dilihatlah cara pemulai awal itu gimana. Kayak kita start, pit, stop, apa tuh, F1, karena dapat tekannya. Tapi kan itu dalam konteks ada yang di depan dan di belakangnya sama aja karena di awal. Tapi kan kira-kira analoginya gitu. Tapi tujuannya sama ya mendapatkan keduduan Allah SWT. Jangan merasa Allah kok itu ada di depannya dan di belakang. Betul, betul. Kita juga masih akan memantau ini karena ini sebentar lagi ini pukul 5 sore ini karena kalau pemantauan hilal itu kan dilakukan jelang maghrib begitu. Proses apa saja nih hal yang dilakukan dari jam 5 sore hingga nanti pemantauan jelang maghrib. Nanti kita bahas lagi Prof Usai Jeddah, Breaking News Kompas TV penetapan awal puasa akan kami lanjutkan Usai Jeddah berikut ini.